Tiga orang tersangka pencurian ini langsung diamankan oleh petugas Satroskrim Polresta Padang dengan mobil bak terbuka dari amukan masa di kawasan Jalan Raya Baipas Lebuk Begalung, Kota Padang, Jumat Petang. Satu orang tersangka berinisial RK tewas setelah dilarikan ke rumah sakit Bayangkara karena mengalami geger otak akibat diamo peratusan masa setelah menabrak dua orang pelajaran kaki di kawasan Lebuk Begalung saat mobil yang dikenderainya terlibat kejar-kejaran dengan petugas polisi Satroskrim Polresta Padang usai mencuri dua toko pakaian di kawasan Pasar Raya Padang. Mobil tersangka pun nyaris dibakar dan hancur dirusak masa. Sementara dua orang tersangka lainnya berinisial SA dan RR. Langsung digiring ke Mopelresta Padang bersama barang bukti ribuan pakaian baru hasil curian senilai 300 juta rupiah. Modus operandi tersangka ini dengan cara berpura-pura membeli pakaian dengan meminta dibungkus dengan kertas aduk agar pelayan toko lengah. Sementara itu satu orang tersangka lainnya RR bertugas memindahkan pakaian-pakaian yang berada di bagian depan toko ke dalam mobil yang sudah ditunggu oleh tersangka RK dan kemudian dibawa kabur. Namun aksi tersangka ini diketahui oleh si pemilik toko dan terlibat kejar-kejaran. Aksi tersangka ini sudah berlangsung sejak tiga bulan belakangan tanpa ketahuan oleh si pemilik toko. Namun petulangan si raja penguntil ini pun akhirnya berakhir setelah ditangkap polisi dan diamok masa. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas enam tahun penjara. Termasuk salah satu tadi itu yang terkepung di dalam rukonya. Modusnya untuk satu TKP yang sudah kita dapatkan informasi tadi ini mereka dengan berpura-pura membeli. Kemudian setelah terjadi keakrapan yang salah satunya nanti itu akan mengambil barang-barang dan memasukkan ke dalam baju atau pakaiannya. Kemudian akan yang satu keluar masukkan ke dalam mobil yang sudah menunggu. Demikianlah selanjutnya dan untuk satu TKP lagi itu juga kita sudah informasi kerugian ada sekitar 300 juta. Dari Padang, Budi Sunandar, AINES melaporkan.